Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar Berita dengan judul Murka ibunda Felicia Tihiu Pada Kaisang pengharap Nyungsep baru tau rasa Kaisang pengharap menjadi Trending topik di twitter pagi ini Kaisang disorot Setelah hubungannya dengan Felicia Tihiu Berakhir hingga muncul Dugaan orang ketiga yakni Nadia Arifta Yang tak lain adalah partner kerja Kaisang Ibunda Felicia Tihiu, Melia Lau Bahkan mengunggah kekecewaan Terhadap Kaisang yang kini disebut Telah memiliki kedekatan Dengan Nadia Arifta Dikutip dari Unggahan Instagram At Melia underscore Arista pada Sabtu Kaisang disebut berjanji menikahi Felicia Tihiu pada Desember 2020 Namun Pada Januari 2021 Kaisang disebut menghilang Tanpa ada kejelasan Dari awal sudah kita tekankan Orang tua kita sejajar Jadi laki-laki gak punya nyali Masuk rumah orang lewat pintu depan Pulang lewat pintu jendela Nyungsep loh baru tau rasa Janjimu akan menikah Dengan anak saya di bulan Desember 2020 Saya ada buktinya semua ya Anak saya menunggu dengan hati setianya Di bulan Januari tanggal 13 2021 Katanya dirinya kok kayak aneh Dan dia menghilang Kami hanya bingung ada apa Ungkap Ibunda Felicia Mailia mengungkapkan keanehan Kaisang yang menghilang tiba-tiba Disebut Mailia Terjawab oleh unggahan akun gosip Lambetura Dalam caption postingan Instagram Mailia Ibunda Felicia Ia mengungkapkan sosok Nadia Merupakan seorang karyawan Yang dipercayai putrinya Oke teman-teman Itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa Bye